Yaudah lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wasalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sudihi azma'in amma ba'du Rabbi sirahli sadari wa yasirli amri Wahlun uqadatam milisani yafkahu kawli Rabbi sirahli ilma wa razumni fahma Amin amin ya rabbal amin Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang masih memberikan kita segala ni'mat InsyaAllah nikmat islam yang pasti Nikmat iman ya Nikmat ketengahatan dan nikmat wabarakatuh Sehingga di pagi ini Kita masih bisa melanjutkan Tolabul ilmi kita InsyaAllah hari ini kita masuk di Kuro 4 halaman 11 ya Semoga Allah turahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Beserta keluarga, sohabat, dan seluruh umatnya Hingga akhir zaman InsyaAllah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan Safa'atul ya Yaw mulkiya mahkelat Amin amin Ya rabbal alam Sebelum kita mulai pembelajaran Mari kita awali Dengan sama-sama beristighfar tiga kali Dan membaca doa surah Al-Fatihah Astaghfirullahaladzim 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 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Ma'abani ya Ya malik yaum Ya kanakudu wa'iyyya Ya malik yaum Alhamdulillahi 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 halaman 10 halaman 10 ya minggu kemarin semalam kan kemarin lean ini juga lean ya kita masuk lean tapi halaman 10 nya belum ya belum halaman 10 dulu ini berarti screen nya diganti ya diturun dulu ya screen nya diganti halaman 10 ganti ini juga lean ya tapi nanti ini materi yang lean yang kedua ya kita latihan yang lean yang pertama dulu ya halaman 10 selamat menikmati selamat menikmati Minggu kemarin Kita sudah belajar Lin yang pertama Harfulin Itu adalah Ia sukun sebelumnya fathah Dan waw sukun sebelumnya fathah Kita baru belajar Lin yang pertama Yang kemarin itu adalah Ia sukun sebelumnya fathah Harfulin Apa ustazah apa ustazah Harfulin itu huruf Jadi kalau misalnya kita sebut huruf lin Itu sama aja Harfulin Harfulin Harful Harful itu huruf Jadi kalau misalnya Nyebut huruf lin ya sama aja Kok harfulnya gak dipakai ya kan Sudah huruf Harful ya ustazah Harful Sama ya ustazah Harfulin Nama lin gitu Sama ustazah Harfulin 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 Artinya huruf Artinya huruf lin Jadi sama ya Harful dengan huruf itu sama Berarti ustazah Setiap huruf ya Yang disukunkan itu Harkulin ustazah Atau mi Setiap huruf ya Yang disukunkan Itu namanya Harkulin Bukan Bukan setiap huruf ya Yang disukunkan Tapi ya Sukun Sebelumnya Fathah Jadi kalau gak ada Sebelumnya Fathah Berarti bukan Harkulin Ya Sukun Sebelumnya Fathah Dengan Wausukun Sebelumnya Fathah Itu namanya Harfulin Huruf lin Jadi kalau gak ada Huruf matkah Berarti bukan Harkulin ya ustazah Harku Kalau ini Apa namanya Kan kita sudah belajar Sebelumnya adalah Mat Kita belajar Sebelumnya mat ya Cuma kalau mat Jadi dua ketuk Ustazah Kalau lin Bedanya Apa bedanya Mat dengan lin Kalau mat Itu artinya Bacaan panjang Kita sudah belajar Mat sebelumnya Adalah Fathah Bertemu dengan Alif Atau Alif Sebelumnya Fathah Kemudian Ya Sukun Sebelumnya Kastro Dan Wausukun Sebelumnya Boma Itu adalah Mat Bedanya dengan Lin Kalau lin Itu artinya Sebenarnya Miring Jadi lembut Lembut Ya Sukun Sebelumnya Fathah Dan Wausukun Sebelumnya Fathah Hari ini Kita masih lanjut Yang minggu kemarin Untuk prakteknya Masih di Harfulin Yang pertama Ya Sukun Sebelumnya Fathah Ya Sukun Sebelumnya Fathah Betul Nah bedanya Nanti Kalau misalnya Umi sudah Membaca Al-Quran Bedanya dengan Mat adalah Seperti ini Kalau Mat Ya Kalau Mat Mat esli ya Panjangnya Dua harkat Pada saat Dibaca Di awal Kemudian Tengah Ataupun Di akhir Ya Pada saat Wasol Ataupun Wakaf Maka Dia tetap Dibaca Dua harkat Ya Mat Maka Biki Asli Yang tadi Disebutkan Itu Panjangnya Dua harkat Tapi Kalau Lin Kalau Lin Ketika Dia diwasol Harfulin Itu posisinya Adalah Diwasol Diwasolkan Disambung Begitu ya Dia dibaca Pendek Nah Perbedaannya Nanti Pada saat Dia dimat Ya Contoh Seperti ini Kalau Mat Bertemu Bertemu Dengan Satu Huruf Yang Disukunkan Karena Wakaf Maka Dia dinamakan Mad Arif Lis Kun Ya Sementara Kalau Lin Kalau Lin Tadi Yang Dua Lin Bertemu Bertemu Dengan Satu Huruf Yang Disukunkan Karena Wakaf Maka Dia dinamakan Adalah Mad Lin Contohnya Kalau Mat Arif Lis Sepun Itu Seperti Misalnya Bismillahir Rahmanir Rahim Nah Itu Him Yaitu Mat Arif Lis Kalau Lin Misalnya Kita Bacanya Ya Itu Diberhentikan Setelah Lin Ada Satu Huruf Yang Disukunkan Karena Wakaf Maka Dia dinamakan Madlin Kalau Masalah Panjang Mat Arif Lis Supun Dan Madlin Itu Sama Dua Empat Atau Enam Dua Empat Atau Enam Tapi Ketika Membaca Membaca Madlin Itu Tidak Boleh Lebih Panjang Daripada Mat Arif Lis Supun Misal Mat Arif Lis Supun Kita Baca Empat Harkat Maka Kan Seterusnya Kita Baca Empat Dalam Satu Kali Baca Berarti Madlin Boleh Dua Atau Empat Tidak Boleh Enam Tapi Kalau kita Baca Misal Mat Arif Lis Supun Adalah Enam Maka Kita Kita Baca Baca Madlin Madlin Boleh Dua Empat Atau Enam Jadi Maksimal Dia Harus Sama Dengan Mat Arif Lis Supun Tidak Boleh Melebihi Panjang Mat Arif Lis Supun Bisa dipahami Yumi Hanya Saja Ketika Kita Masih Di Ikro Ini Penekanannya Adalah Kita Belum Belajar Tanda Wak Maka Haruk Dibaca Dengan Sempurna Di Akhir Kita Belum 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 Belajari Kaidah Bagaimana Membaca Kuruk Ketika Di Wak Faham Bisa Dipahami Insyaallah Jadi Masih Ngambang Ya Masih Ngambang Karena Kita Belum Belum Belajar Tanda Wak Waf Makanya Kita Urutkan Ikro Ini Semakin Lama Kita Ada Materi Jadi Sambil Dipraktekan Seolah Nanti Umi Bisa Faham Nah Penerapan Untuk Ikro Ini Sedikit Demi Sedikit Bagaimana Teori Itu Diterapkan Kepraktek Tapi Yang Jelas Utama Adalah Yang Sudah Masuk Di Materi Bagaimana Makhori Kuruk Menempatkan Kuruk Sesuai Dengan Tempat Keluarnya Kemudian Praktek Sedikit Tentang Sifat Kuruk Yang Penting Umi Bisa Membedakan Kuruk Materi Seiring Berjalan Kemudian Kalau Yang Mad Sudah Harus Mutlak Kita Pelajari Bagaimana Membedakan Bacaan Panjang Dan Bacaan Pendek Itu Sudah Harus Dikuasai Karena Pelajarannya Yang Sudah Lalu Jadi Harus Bisa Membedakan Mad Dengan Yang Bukan Mad Kemudian Kita Sudah Belajarkan Bagaimana Dan Terlepas Dari Itu Semua Tidak 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 Bagaimana Umi Pengucapan Isma Mun Haruka Yang Benar Bagaimana Pengucapan Ketika Kita Fath Ya Mulut Kita Terbuka Ketika Tersorot Teruskan Bikir Terhampauan Kemudian Ketika Toba Dimajukan Kedua Bikir Jadi Hari Ini Kita Praktek Penerapan Huruf Haruf Yang Kemarin Kita Pelajari Yang Pertama Adalah Ya Sukun Sebelumnya Fath Jadi Umi Dibaca Dengan Lembut Lin Itu Dibaca Dengan Lembut Bagaimana Yang Madan Yang Bukan Man Bagaimana Haruf Ulin Itu Dibaca Tidak Panjang Tetapi Disempurnakan Ya Sukun Bunyai Contoh Saya Contohkan Untuk Di baris Yang Pertama Di Halaman 10 Nanti Sesuai Dengan Urutan Peserta Masing-masing Umi Baca Satu Halaman Ini Kita Kita Baca Ta'udnya Dan Basmalah Nanti Secara Berjamaah Jadi Nanti Bisa Mengefisiinkan Waktu Karena Ini Bacaan Panjang Panjang Contoh Saya Contohkan Untuk Yang Di Baris Pertama Boleh Dikuti Ta'udnya Jangan Seger Untuk Dibuka Perhatikan Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Kita Bacaan Di Atasnya Li Adama Fasajadu Li Adama Fasajadu Nah Ini Di Disini Kita Belum Masuk Ada Di Harpul Lihim Tapi Kita Perhatikan Madnya Li Anjimat Panjang Duh Panjang Dua Horkat Ini Kita Belum Masuk Yang Lihim Untuk Di Baris Pertama Kita Kita Harus Bedakan Mana Yang Mad Dan Mana Yang Bukan Mad Terut Tidak Dipanjangkan Iwajan Kita Cara Membaca Tanwin Tanwin Itu Berarti Di Akhirnya Seperti Seolah Ada Nunsukun Di Belakangnya Maka Ketika Kita Mengucapkan Tanwin Dengan Sempurna Tempatkan Ujung Lidah Kita Di Di Gusi Atas Ujung Lidah Ada Ditempatkan Di Gusi Atas Membentuk Harokat Huruf Nun Membentuk Mahorijur Huruf Nun Membentuk Mahorijur Huruf Nun Iwajan Dia Tidak Pajang Tetapi Disempurnakan Huruf Nun Memiliki Sifat Antara Sibda Dan Roh Mengalir Sebagian Atau Tawasud Bainia Maka Sempurnakan Dunia Mengalir Sebagian Iwajan Jangan Langsung Lepas Iwajan Atau Dipanjakan Iwajan Tidak Kalau Sudah Baca Al-Quran Dan Sudah Mempelajari Wakaf Berhenti Maka Ketika Kita Berhenti Di bagian Fath Tanwin Memang Dia Berubah Menjadi Padahal Diganti Fath Tanwin Berubah Menjadi Fath Dua Korkat Dibasanya Iwajan Tapi Dia J Bukan Jan Tapi Nanti Sekarang Belum Cukup Umur Belum Masuk Materinya Bersabar Rumi Maha Bersabar Kita Pelajari Secara Lebih Terperikin Insyaallah Masuk Di Baris Kedua Kita Lihat Mana Yang Ada Lin Bersabar Ayo 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 Disitu Mana Ada Lin Coba Umi Perhatikan Jelas Jelas Mana Lin Kain At Asha Masya Allah Di Kain Jadi Jadi dibacanya Tidak panjang Tapi dibaca dengan lembut Menjadi Turunkan bibir dan rahang bawah Dengan tanpa menekan Nanti kalau hukumnya nabar Beda lagi Kalau ini lembut saja Kaidahu Pajarabah Kaidahu Tidak dipanggungkan ya Ustazah Kaidu Bukan panjang Bukan tidak panjang Ketika diwakon Atau disanggungnya dibaca pendek Kaidu Ya lembut ya Umi Kaidahu Kaidahu Lanjut Di kata berikut ini Itu ada Harpulin Dan ada Mat Coba mana yang Harpulin Mai 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 Ya Mai Harpulin Mana yang Mat Mana yang Mat Si 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 La Kemudian disini ada berapa Harpulin Dua Satunya yang mana Mai Ini ada dua ya Jadi ada dua Harpulin Ya ada yang Mat Juga ya Ada yang Mat Bedanya Itu ada Ya Sukun Sebelumnya Kastro Yang Mat Bacanya itu Harkati Yati Tapi kalau Harpulin Ya dibaca pendek Mai Li Ula Mai Niat 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 Harkati Nia Jangan dipanjangkan Jangan Maksang-maksang Liat terakhir Maunya dipanjang-panjangkan Saja ya Jangan diseret Li Ula Mai Niat Mai Niat Seperti ya Li Ula Ula Mai Ya Paham ya Insya Allah Bisa dipahami Sekarang kita coba Sesuai dengan urutan peserta Masing-masing Kita ada berapa ini Enam Enam ya Sesuai dengan urutan pesertanya Silahkan Yang mencoba Silahkan On cam ya Nanti yang lain Buat sahabat yang lain Dimilikan dulu Ya Assalamualaikum Saja Neng Membimbingan Namun Saja Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Niherni A'udhu A'udhu B'illahimina Saitonir Rojim A'udhu 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 B'illahimina Saitonir Rojim Lanjutkan Usaja Bismillahirrohmanirrohim 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 Lanjut Usaja Nanti kalau Dilanjutkan Usaja Lanjut Umi Liadam Liadam Fasajadu Liadam Liadam Fasajadu Latarofiha Iwajan Iwajan Musaja Ya apa Numi Kemiyot ya Ulangi yang kedua Umi Latarofiha Iwajan Iwajan Ya Allah Latarofiha Iwajan Latarofiha Iwajan Ya Pajak Pajama A'kaidahu A'nya tidak panjang Numi A'nya pendek Pajak Pajama A' Pajama A'kaidahu Ligu Ligu Lama Ini Yati May Ini Ligu Lama Ini Yati May Ini Ligu Lama Ini Yati Ini Ini Bain Huma La Ibi Ina Yati Yati Duna Kaedan Ya Kaedan Ya Kaedan Kaedan Yaki Yaki Duna Kaedan Bima Bima Tufidu Nafihi Biaid Safarotin Barotin Ustajah Dilanjutkan Atau Diulang Ustajah Bima Bima Tufidu Nafihi Biaid Safarotin Li Ila Fikur Raisin Ustajah Ya Ya Umi Ulang Yang Terakhir Li 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 Ila Li Ila Fikur Raisin Li Ila Fikur Raisin Sin Ya Sin Li Li Ila Fikur Raisin Li Ila Fikur Raisin Ulang Mi Li 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 Ila Fikur Raisin Atau Ya Atau 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 Ya Atau 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 Usaja Wako Lu Ya Wailana Wailana Lin Itu Artinya Lembut Ya Amin clips Terakhirnya tetap diam, tapi Umi jangan kasih Hamzah soku di belakangnya ya. Ya kulu ya layi tani. Ya kulu ya layi tani. Lanjut. Toiron ababil. Belum belajar tanda wakum kita, sempurna bacanya bila ya. Kemudian itu ada Fathah Tan Nuin bertemu dengan kuruf Hamzah atau kuruf Alif. Alif adalah salah satu kuruf Al-Halfri yang keluar dari Tenggorokan. Maka dihukumnya dibaganya ishar atau jelas ya Umi. Tapi tadi sudah disampaikan ketika Tan Nuin seolah-olah ada Nusukun di belakangnya. Maka tempatkan bahwa Rijukur Nul di akhir Tan Nuin ya. Kemudian alirkan suaranya, mengalir ke bagian tawasun atau bayinya. Jangan putus Umi. Toiron ababila. Toiron ababila. 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 Pakai Fakananatiri. Pakai Fakananatiri. Ulang Umi. Pakai Fakananatiri. Pakai Fakananatiri. Nanya tidak panjang Umi. Nanya panjang. Kananatiri. Pakai Fakananatiri. Lanjut atau diulang saja. Ya. La roi bau fihi hudan. La roi bau fihi hudan. La. La. Ini. La kan ada alit Ustazah. Jadi dua ya Ustazah. La roi. La roi bau fihi hudan. La roi bau fihi hudan. La roi bau fihi hudan. Ya. Ya. Cukup Umi. Jangan ya. Cukup Umihani. Jazakilah khid. Semoga Allah mudahkan ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Lanjut. Umi Sri. Umi Pur. Ya. 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 Umi. Suara saya masih jelas Umi. Ya. Ya. Mohon dikikikinya. Ya. Umi Sri. Putus-putus Umi. Sudah jelas. Suara Umi Pur yang putus-putus Umi. Oh gitu. Kalau suara saya jelas. Nanti suara Umi Sri. Jelas ya. Ini jelas. Ya. Ya. Sudah jelas Ustazah. Ya. Sudah lebih jelas. Umi. 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 Enggak usah pakai itu ya Ustazah. Kamera ya Ustazah. Ya coba. Coba off-cam saja. Mungkin signal Umi yang agak. Umi Arjen juga. Umi Arjen juga. Umi Arjen juga. Bismillahirrohmanirrohim Jelas Ustaz ya? Ya, jelas Allah Liatama basa jadu Lataropiha iwajan Lataropiha iwajan Lataropiha iwajan Pajama'a Kaidahu Likul Pajama'a Kaidahu Likulamayni Yatimayni Likulamayni Likulamayni Yatimayni Likulamayni Yatimayni Bainahumala Ibina Yakiduna Kaidan Bima'a Tufiduna Fihi Bi'aydi Safarotin Bi'aydi Safarotin Bi'aydi Safarotin Safarotin Bi'aydi Safarotin Bi'aydi Safarotin Safarotin Bi'aydi Safarotin Bi'aydi Safarotin 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 Bi'ilafi Kuraisin Sama'u Bi'aydi Seperti kita meniup ya Kurupnya dari Safarotin Kurupnya Seperti kita meniup F Kalau Indonesia F Bi'ilafi Kuraisin Bi'ilafi Kuraisin Lilembutkan li'aydi Tadi Ya Sukun Turunkan Supaya tidak Imalah Ya Kalau biar Tidak turunkan Bibir dan Rahang Bawahnya Maka Lin akan Terbaca Biring Imalah Maka turunkan dulu nih Bibi Ranguhnya Biar supaya apa Lai Tapi Tidak Dina Bertidak ditekan Lembut saja Turunkan dengan lembut Ya Kulu Ya Laitani Ya Kulu Ya Laitani Ya Lanjut Yairun Ababila Ditebalkan Umi Buka Mulutnya Karena Berharkat Setiap huruf yang Berharkat Fatha Tetap diucapkan dengan Mulut terbuka Kecuali Huruf Waw Termasuk huruf-huruf Yang tebal Yang isti'ala Caranya menebalkannya Seperti apa Bukan dengan memajukan Kedua bibir Tetapi dengan mengangkat Pangkal lidahnya Ya Semakin umi majukan bibirnya Tidak akan tebal hurufnya Tapi semakin Angkat pangkal lidahnya Dan dibuka Mulutnya Maka huruf isti'ala Akan semakin tebal Koyoron Koyoron Ababila Koyoron Ababila Aljahru Ya Dibaca Jangan jelas Tidak alham Seperti furtah Yuk Koyoron Ababila Yuk Koyoron Ababila Temponya Temponya dijaga umi ya Tetap stabil Yuk lanjut Pakai Pakai Pakanana Kiri Ulang nih Terbawasnya lagi Pakai Pakanana Kiri Pakai Pakanana Kiri Turun Pakai 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 Umi Pakai 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 Ya, ri-nya dibaca pendek, ri, dan dibaca dengan terki karena dia rohnya berharoket ke surah dibaca tipis. Jadi bukan nakiri, ri ada seperti R Indonesia, itu bukan ya. Jadi takrirnya hanya sekali saja, bukan ri, jangan dibaca dengan nakiri, tapi nakiri, nakiri, tipis. Pakai pakanan kiri Pakai pakanan kiri Pakai pakanan kiri Masih kurang ustaz ya Ya, memang kalau kurang ustaz ya Lanjut Umi Ya, ya La Roi Bapihudan Miring lagi Umi, Roi La Roi Bapihudan Banyak pendek, bukan mad La Roi La Roi Bapihudan Masih kurang ustaz ya La Roi Bapihudan Umi Roknya dibuka dulu kan Dia Fadha ya Buka dulu munculnya Ro, 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 kemudian ya Sukurnya turunkan Roi, roi La Roi Bapihudan La Roi Bapihudan Ya, kemudian Danya itu jangan langsung hilang, habiskan dulu Jangan Udan, Udan, gitu tidak Tapi, Udan Umi tempatkan dulu Umi tempatkan dulu Umi, pajukan kedua bibirnya Kemudian Danya, posisi Nun Kembali ke makhul Rejupur Nun ya Udan La Roi Bapihudan Jangan dipanjang Gak panjang Cuman Nunnya yang mengalir Nun Sukurnya itu yang mengalir Umi, karena Tawasut Bayiniana Tempatkan ujung lidahnya Umi Menyentuh Gusi atas Tempelkan di akhirnya itu Uden Nempel nih Ujung lidahnya ini Ya, ditempelkan Gusi atas itu sampai menyentuh Menempel La Roi Bapihudan Oh, tidak ditahbitkan juga Tidak bisa dadah Udan La Roi Bapihudan La Roi Bapihudan Ya, cukup Umi Hati-hati Yang jelas Lin itu tidak boleh miring ya Umi Tidak boleh dimiring Maksudnya itu tidak roi-roi Maka dia memang Kalau yang Harpul ini Yang pertama ini Dia identik dengan E Kalau nanti Harpul ini Yang kedua itu identik dengan O Harpulnya U Itu karena Pak Pengucapan Isma Melukerokah kita Yang kurang tepat Maka turunkan Bimbir dan rahang bawahnya Sempun Nafon Yang I Seperti itu ya Ya Ustaz Masih kurang itu ya Ustaz Kurang Itunya Apa Marlinya Masih kurang itu Harpul ini Umi Masih kurang lembut Kurang lurus Kurang diturunkan Masih imbalah Masih miring Ya Dibaca Roi Ayi Ya Ustaz Terima kasih Ustaz Kita kalau misalnya Untuk membedakan Mud itu Kalau misalnya dengan Dengan lead itu Kadang-kadang Kalau misalnya Murid-murid offline Kita belajar Kuruf itu Ada lead Ada mud Misalnya kalau kita Belajar kuruf Misalnya Misalnya gitu ya kan Janja Wali Janja Juna Minal Mujaini Mujuna Mujaini Mujina Mujaja Ajija Buat membedakan Antara ma Dan lin Dan setopak Kelaju Ajarin Ajarin Aduh Ini tinggal ganti Uruf itu Aduh Ketauan Itu yang Jadi Jadi Seperti itu Buat membedakan Lariin Suaranya tinggi Suaranya tinggi Tapi orangnya Tidak tinggi Suaranya Tidak tinggi Ya Nanti Kalau mau belajar Lanjut Peserta selanjut Lanjut Usaha Assalamualaikum Waalaikumsah Waalaikumsah Membingannya Ya Keren Sama-sama Silahkan lanjut Baik Ustazah A'udhu Billahi Minash Yaitan 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 Bismillahirrahmanirrahim Liadama Fasajadu Liadama Fasajadu Liadama Fasajadu Taruh piha'i wajah Wajah ma'a ka'idah Liulamaini yatimaini Liulamaini yatimaini Liulamaini yatimaini Yatimaini Liulamaini yatimaini Jadi kalau dia nunya berharokat Itu dia kalau masuk di dalam tingkatan guna Itu tingkatan yang terakhir Ankok namanya Jadi dia sangat kurang sempurna gunanya Jadi hanya sedikit saja gunanya Jadi pendeknya ni Baik itu saja Liulamaini yatimaini Lanjut Bayinahuma la'ibina Yaki duna ka'idan Yaki duna ka'idan Yaki duna ka'idan Jadi belajar ketika kita baca Al-Quran itu berada di dalam satu garis lurus Jadi temponya itu tetap terjaga Yang membedakan adalah panjang pendek Durasi saja Tapi dia stabil cara membacanya Sama seperti kita berkata-kata Itu kan kita menggunakan kata-kata itu Bistabil Gak mungkin kita berbicara dengan orang Itu kadang kita berbicaranya lambat Terus cepat menghentak Seperti itu kan Jadi tetap stabil Gak mungkin kita tanya Begini loh umi Nah kan gitu kan Tapi begini loh umi Kan dia stabil gitu ya Jadi sama saja ketika kita membaca Al-Quran itu Sama dengan ketika kita berbicara Natural saja Suara kita di ucapkan Hanya Al-Quran berarti ketika kita berbicara dengan Allah Kalau kita berkomunikasi seperti ini dengan manusia Tapi maksudnya itu distabilkan Distabilkan Belajar berusaha menyetabilkan tempo dan suara Dengan natural Sama seperti ketika kita berbicara Itu ya Resetnya Diulang saja Yakidu Yakidu Nakaidan Bimatufidun Nafihi Oh ya Tidak panjang Bimatufidun Nafihi Fihi Bimatufidun Nafihi Bimatufidun Nafihi Biaidi Safaratin Biaidi Safaratin Biaidi Safaratin Li Li'ila Li'ila Bi Kuraishin Wokoluh Ya Wailana Jangan tertutu Wah Kalu Ya wailana wakalu ya wailana wailana wakalu ya wailana ya ya kulu ya kulu ya laytani punya mad ku mad ya kulu ya kulu ya laytani ya toiron toiron ababila alirkan lagi isharnya toiron ababila toiron ababila lagi European FAKE I FAK KANA FAKE I FAK FAKAI FAK FAKE I FAK HAHA NAK SIYA FAKE IO FAKE I FAK NAK Nakiri, nakiri, jangan nakiri, ri, jangan ri, ri, nakiri, nakiri, pakai fakanan nakiri. Putus aja. Ri-nya tipis. Ri, ri. Ri itu dibaca tipis. Ri, ri. Ya, jadi bukan ri, bukan ri. Jadi, huruf roh itu memang memiliki sifat yang tidak memiliki lawan. Salah satunya adalah memiliki sifat takrir. Takrir itu artinya getaran. Getaran, suara, getaran. Tapi dia tidak berlebihan, tidak terkaluk. Jadi cuma sekali, maksimal dua kali. Tetapi ketika roh ini, sifat dasarnya adalah tipis. Sebenarnya tipis. Dia tidak termasuk di huruf-huruf yang isti'ala. Seperti yang logat-logat o yang lain. Seperti ho, wo. Begitu tidak sama. Roh walaupun logatnya o. Konemnya o bukan a gitu kan. Tapi dia tidak termasuk huruf yang tebal. Tidak termasuk tefim. Hanya saja pada situasi tertentu huruf roh bisa berubah menjadi huruf tebal. Tapi dia bukan termasuk huruf yang isti'ala. Tetap isti'al. Maka dalam kondisi kasroh, dia memiliki sifat aslinya yang dibaca. Tipis. Nakiri. Nakiri. Fakai fakanan nakiri. Sifat aslinya yang dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Umi Weni. A'udzubillahiminasyaitunirroji'im. Bismillahirrohmanirrohim. Liada mafasajadu. Umi, du-nya tidak du. Umi, jangan diturunkan. Itu ya sama ya. Memang awal-awal Umi, saya pernah mengalami kayak Umi ya. Pertama awal-awal kita belajar kuruf hijai ya. Apalagi utama kita orang Sunda. Itu logatnya itu selalu kental dengan Hamzah sepun. Kental banget. Ya, itu memang ciri khas kita. Itu warisan nenek moyang luhur. Iya. Hanya saja diusahakan sebisa mungkin. Gitu kan. Kenapa? Saya pelajari kenapa sih logat-logat. Kalau misalnya ngomong ya, saya juga masih ada logatnya. Gitu kan. Ada koma-koma gitu. Koma-koma. Ada koma-koma gitu. Tapi ketika kita membaca kuruf hijai ya. Kalau disesuaikan dengan mahrijul kurufnya. Atau bagaimana isma bul-kurufnya. Itu insya Allah bisa berkurang. Lama-lama itu hilang itu sih logat. Tapi memang berproses ya Umi. Enggak langsung juga. Kan kita puluhan tahun hidup dengan bahasa ibu kita. Pasti melekat di dalam lidah kita. Sudah pasti itu ya. Sudah pasti tidak akan menghilangkan ciri khas kita sebagai orang Sunda. Gitu ya. Iya. Iya. Ini diulang lagi saja ya. Jadi du-nya Umi jangan turunkan du. Nah itu seperti seolah-olah kalau ibarat kita mengendari mobil itu. Nah posisi pada saat kita ngerem itulah yang memungkinkan kita membentuk hamzah sekunnya. Jadi jangan direm. Maka dinaikkan. Atau diayunkan. Kani kemad. Li a'a jamafasa jadu. Li a'a da'a jamafasa jadu. Ya seperti itu. Bayangkan Umi ketika membaca huruf akhir. Umi bayangkan di wasol. Tapi kalau bilang Umi juga kan tetap Umi. Pake hamzah sekunnya bukan Umi. Karena kalau lagi ingat aja Umi. Kalau lagi tilaf ya tetap Umi. Umi-Umi. Baik saja. Jadi naikkan Umi. Naikkan. Sama dengan posisi ketika kita membaca huruf itu pada saat di wasol. Misal kalau bisa kita baca. Li a'a da'a mafasa jadu. Itu semua huruf yang di tengah baik-baik saja. Tentang terakhir. Tentang terakhir. Tentang terakhir. Tentang terakhir. Tentang terakhir. Tapi ketika kita baca di akhir. Baca li a'a da'a mafasa jadu. Nanti maknya jadi li a'a da'a mafasa jadu. Nah itu ada hamzahnya lagi. Li a'a da'a mafasa jadu. Jadi anggap pada saat kita berhenti itu tetap bacaan itu seolah-olah tetap di wasol. Tetap ada sambungan huruf yang akan kita baca selanjutnya. Jadi ini dibayangkan itu ya. Nah sugestinya itu jangan ngerem gitu. Jangan seolah-olah ini mau berhenti, mau berhenti, ini sengerem. Nah itulah sugesti kemungkinan membaca menurun itu yang membuat kita ngerem. Nah itulah terjadinya hamzah sekunnya itu. Itu pengalaman pribadi. Saya bisa ngomong karena pengalaman pribadi. Ketika belajar untuk menghilangkan hamzah sekun itu prosesnya luar biasa sayang. Ya baik itu saja. Li a'a da'a mafasa jadu. Nah ya sedikit lagi. Nggak apa-apa Umi nanti proses. Jadi usahakan seperti itu ya. Bayangkan ketika terakhir berhenti itu seolah-olah setelah itu Umi akan membaca kuruf selanjutnya. Jadi tidak ngerem. Ya lanjut. La taro fiha iwajan. Lagi. La taro fiha iwajan. La taro fiha iwajan. La taro fiha iwajan. Nah seolah-olah setelah itu Umi akan mengembangkan. Lanjut. Wajan ma'a kaidahu. Lagi. Hunya seolah-olah jangan berhenti. Huuu. Ayunkan naik. Wajan ma'a kaidahu. Temponya dijaga. Jangan cepat-cepat juga. Jangan. Wajan ma'a kaidahu. Seperti kaset yang dicepetin. Wajan ma'a kaidahu. Tetap temponya dijaga. Wajan ma'a kaidahu. Ya lanjut. Li gula. Li gula maini. Li gula maini ya timaini. Li gula maini ya timaini. Li gula maini ya timaini. Ya lanjut. Bainahu ma'a. Dibaca lagi ini Itu bukan huruf Oh iya Bukan lawibina Bainahumma lawibina Ya kiduna Ya kiduna Kaidan Masih mengayun Masih ketarik Nanya langsung disambungkan Ke kurut berikutnya Ya kiduna Kaidan Ya kiduna Kaidan Itu resepnya lagi Yang kedua Kenapa kita suka mengayun Di kata yang terpisah Jadi kita mengidentikan Seperti tulisan Indonesia Ketika kita sepasi Kita jeda Nah itu Jadi jangan anggap itu Sebagai sepasi Cuma kita berdasarkan Atau pendek Kalau misalnya kita jeda berdasarkan suku kata Seperti kata seperti kata Seperti kata Indonesia Beda Ini bukan yaki Duna Kaidan Tapi yaki Du Nakai Dan Seperti itu Jadi nanya nyambung Nanya nyambung Yaki Yaki Duna Kaidan Yaki Duna Kaidan Bima Bima Tufidun Nafih Eh Bima Tufidun Nafih Bima Tufidun Nafih Ya B-I-I-D 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 Bisa B-I itu sidda ya Suara tertahan B-I-I-D B-I-D Sa-Fa-Rotin B-I-D Sa-Fa-Rotin Li-I-I-Lafi Li-I-Lafi Kuroisin Wa-kollu Wa-kollu Ya-Wai-Lana Wa kolu ya wairana Yakulu yakulu ya laitani Yakulu ya laitani Yakulu ya laitani Toi toiron toiron ababila Toiron ababila Fakai Fakai Bila coba ulangi ini Jangan di ayun gini Bila Jangan bila Oke langsung menyebut sama orang ya Toiron ababila Bila 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 Toiron ababila Toiron ababila Bila Toiron Toiron ababila Jangan ya Bila 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 Toiron ababila Bila 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 Kendala Ketika memang ada Hamzah Sukun yang melekat Maka kadang-kadang tuh Saya ajarin Kuali bahasanya Yang di ikro Ikro itu Kalau sudah masuk ikro dua Yang bedaan dia panjang Ada panjang Ada pendeknya Maka kadang-kadang Saya suruh Apa namanya Ya seperti memang Pakai rumus ikro nya itu sendiri Misalnya Kita baca Sabata Itu tetap ada Sabata 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 Jadi saya Saya rubah itu Bagaimana cara menghilangkannya itu Dengan menyambung dalam satu baris Supaya tidak terputus Misalnya kita baca ikro dua itu di awal-awal gitu Walaupun dia terpisah empat kata itu Saya suruh sambungkan dalam satu baris Supaya merangkai kata yang ketika pisah itu langsung disambungkan ke berikutnya Contoh gini Umi bisa latihan nanti Misalnya contoh Umi buka yang ikro dua yang di awal-awal Pas lagi bacaan panjang yang awal ya Ikro dua di awal itu Kayak seperti di halaman 17 gitu Nah itu latihannya kayak gitu Kita menghilangkan logat Contohnya ya Contoh Kita kan biasa baca Sabata Sabata Gitu ya Nah Umi belajarnya gini Sambungkan satu baris Sabata 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 Halaman berapa Ustazah? Halaman 17 Di pro dua halaman 17 Oh ikro dua Nah itu latihannya seperti itu Sabata 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 Umi masih belum bisa mengatur mati ya Latihan begitu ya Umi Sekurang dulu saya kasih atasnya ya Untuk menghilangkan Sabata 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 Ya Oke Umi Ya Suruhkan Ustazah Atas saran dan koreksinya Ya Mungkin bisa menjadi Akbar Bisa menjadi Siva ya Siapa tau bisa menghilangkan Logat Hamzah Ketika membaca Mohon dengan niat saja Ya malu Udah tuh Karena udah Susah ngerti Tepat lupa Ya Sekilo Hir-hir Umi Waduh Nanti banyak yang meminta Jatuh ini Ajarin nih Kembangnya yang tadi Iya Baik Ustazah 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 Ya silahkan Mohon bimbingannya Ustazah Ya silahkan Karena profesi guru Tahsin itu Umi Kalau misalnya Tahsin itu Perbaikan Ya Oh gak lagi ya Umi ya Aduh Duh Duh Ya Jelas Ustazah Jelas Umi Ustazah Suaranya jelas Ustazah Jelas Ustazah Jelas Ustazah Bacanya kayak Lari Kurang Sinyalnya Maksudnya Bacanya Kedengeran Kedengeran semua Tapi seperti berlari Bacanya Li ada Mafasa Jadu Gitu Oh iya Oh iya Li ada Mafasa Jadu Li ada Mafasa Jadu Latarofiha Latarofiha Umi masih bacanya gini Dama Danya jangan Jangan dialirkan Danya Sibda Da Li ada Ma Li ada Mafasa Jadu Li ada Mafasa Jadu Putus aja Lanjut Latarofiha Iwajan Iwajan Latarofiha Iwajan Latarofiha Iwajan Ya Fajam Fajam Akaidahu Tanya pendek Fajam Akaidahu Fajam Akaidahu Iwulam 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 Jangan Mai Mai Bukan Mai Buna Mai Buna maini ada ini maini oh iya lagi suruhnya rigula ligula maini ati maini jangan dipanjangkan mininya ligula maini ati maini rigula maini ati maini baynahumma baynahumma alibina la bukan baynahumma laibina baynahumma laibina 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 emang si nyelumi lambat ya laibina la ulang lagi baynahumma 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 laibina yakin yakin duna kaedan bimatum bimatum fiduna fihi bi'ai di safarotin rila rila fikuroisin wakolu wakolu ya wailana wakolu ya wailana ya wai wakolu ya wailana yakulu ya laitani yakulu yakulu ya yakulu ya walaupun lu ya terpisah dari ya tapi jangan dilihat pisahnya karena dia pendek tetap disambungkan ke huruf berikutnya jadi lu ya yakulu ya laitani yakulu ya laitani ya toiron toiron ababila enak lainnya toiron ababila toiron ababila lelah pakai 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 pakana pakai langsung pakai 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 pakana nakiri 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 pakai pakana nakiri Nanti di rumah dipelajari lagi Seperti klu bawahnya itu Ulang-ulangilah Sampai tiada keliru lagi Terakhir ini ya Semangat yuk Terakhir penutup Terakhir A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Li ada mafasa jadu Wow Orang Sunda juga ini ya Orang Sunda juga emang Bukan kan Sunda bukan Sunda ya Nggak kedengeran Nggak kedengeran Apa Ustazio ngomong apa Suara saya nggak kedengeran Nggak suaranya Ini kedengeran tadi Ustazio ngomong apa Saya nggak kedengeran Ustazio orang Sunda juga Saya orang Jakarta Kan bukan kan Makanya saya bilang tadi Ustazio bukan orang Sunda Tapi kenapa itu ikutan du Begitu maksudnya Suka kebawa Ulang-ulang ya Oh berarti Bergaul Banyak bergaul Sama orang Sunda Ini berarti Ketularan Li ada mafasa jadu Li ada mafasa jadu La taro fiha Apa La taro fiha La taro fiha Iwajan Ini mentang-mentang terakhir Kan cepat-cepat mau pulang Ini nggak konsen Semangat La taro fiha Iwajan La taro fiha Iwajan Harus lebih semangat Malah yang terakhir Lanjut Fajamak Kayidahu Gurunya juga sampai akhir Semangat kok Lanjut Li gulamaini Yatimaini Bainahuma La'ibina Ya'kiduna Kayidan Kapnya Kap itu memiliki Sifat Siddah Suaranya tertahan Jadi tidak mengalir Tapi memiliki Sifat Alhams Udara yang mengalir Atau nafas mengalir Berbeda kan Bagaimana antara Bagaimana antara Nafas yang mengalir Dengan suara yang mengalir Kalau misalnya tadi Yang bahasan Oktinaya Itu suara yang mengalir Sementara Kap adalah Siddah Tidak mengalir Suaranya Hanya aliran Nafasnya saja Ya'kiduna Ka'kiduna Ka'kiduna Bukan suaranya yang mengalir Tapi udaranya saja Ka'kiduna Ka'kiduna Ya'kiduna Ka'kiduna Oh sinyalnya Udah mulai Sinyalnya Off cam Off cam dulu Off cam Sudah mulai Sinyalnya sudah mulai Ulang ya Ya Lebih jelas Ya'kiduna Ka'kiduna Bima Tufir Duna Fihi Bia'idi Safarotin Ya Li'i Eh salah Li'i Mana sih Li'i La'fi'ku Rawishin Ya Wa'ko Lu Ya'u Wa'ko Wa'ko Dibuka lagi Wa'ko Al-Jahru Tidak alham Seperti Tadi Kalau Kof Dibuka Wa'ko 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 Lu Ya Wailana Ya'ku Lu Ya'la'itani Enek Lu nya Ya'ku Ya'ku Lu Ya'ku Lu Ya'la'itani Ya'ku Ya'ku Lu Ya'ku Ya'la'itani O'iron Ababila Fakai Fakai Fakananakiri Jangan dihilangkan Tapi maksudnya Jangan dihilangkan Tapi dia Jangan dirumahkan Nanti ya Fakai Fakananakiri Laroi Bafihi Hudan Ya'ku Kholas Sudah Terima kasih I Menang Umi Kenapa Gini Mi Kan kalau misalnya Itulah bedanya guru ngaji Biasa sama guru tahsin Kalau guru tahsin itu kan perbaikan Memang tugasnya guru tahsin Itu memang mencari kesalahan Selalu mencari kesalahan Jangan diikuti ya Mi ya Gak baik itu mencari kesalahan Itu cuma tugasnya guru tahsin saja Yang suka mencari kesalahan orang Tapi dengan tujuan untuk diperbaiki Jadi kita punya masalah Nah itu beda-beda Kenapa orang ini sudah misalnya diajarkan Seperti ini tidak bisa diikuti Jadi seperti seorang dokter Memeriksa gitu kan Dilihat dulu penyakitnya itu apain Maka disembuhkan dulu penyakitnya Nah baru gitu kan kita ajarkan Jadi karena ada faktor-faktor bawaan Seperti termasuk dalam satu Salah satunya itu logatnya Jadi seperti itu ya Jadi nah itulah bagaimana Seorang guru itu mensiasati Ini ngobatin murid ini Dengan murid ini mungkin berbeda gitu Penyakitnya gitu kan Disuaikan dengan dosisnya Seperti itu ya Jadi kalau sudah di hadapan guru tahsin itu Pasti selalu ada salahnya ya Sama termasuk saya juga masih belajar Begitu ya masih penuh dengan kesalahan Hanya saja karena mungkin Terjun di lapangan itu Banyak mengalami kendala-kendala Bagaimana kendala-kendala Apalagi yang ya kelas TK inilah Yang taman kawak-kawak gitu ya Memang kendalanya seperti itu gitu kan Jadi harus didongkret juga semangatnya Jadi cuma untuk supaya nggak bosan aja Nah itu cara tadi Misalnya untuk menghilangkan logat itu Saya sarankan membaca ikur dua Tapi dengan teknik yang seperti itu gitu kan Jadi disambungkan dalam satu barisnya Supaya untuk menghilangkan ya Itu harus kudu secara pribadi Kalau mempelajari lagi murid Nah terus Nanti ya Suatu saat nanti diajarkan tentang teknik Insya Allah ya Kan Umi sudah tahu tuh Cara mempelajari Untuk mengenal huruf tuh Di kelas-kelas tim yang lain kan Diajarkan dulu Kayak misal contoh seperti ini Kan sudah diajarkan Tinggal ganti hurufnya Itu latihan itu bisa juga ya Untuk melatih kita Biar nggak tidak ada hamilah Itu untuk melatih makhori jujur Kalau yang tadi barusan Itu untuk melatih makhori jujur Kemudian disitu Kita belajar juga ilmu tajuinnya Tinggal diganti aja hurufnya Ya Sisiin lagi gitu lagi Sisi suh Ada yang mengalir Ada yang tidak ya Nah kalau yang tadi yang terakhir saya lagukan itu Itu untuk membedakan mat dan lin Itu kan beda antara lin dan mat Ini hanya akan terakhir Sampai yang saat ini ya Insya Allah Kita lanjut untuk minggu depan Lanjut ke lin yang kedua Wahusukun sebelumnya Fathah Insya Allah ya Umi Semoga Allah selalu mudahkan Ya Alhamdulillah Kita cekan pelajaran kita hari ini Mohon maaf atas segala kehilafan dan pelukurangan Di dalam mengoreksi bacaan Umi semua Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin Semoga ilmu yang Apa ilmu yang kita dapatkan hari ini Menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita Dijadikan sebagai ladang pahala terbaik Di sisi Allah Semoga Allah selalu memberikan kemudahan Keistikomahan Di dalam kita mempelajari Memahamkan dan mengamalkan isi Al-Quran Sehingga Al-Quran bisa menjadi hujah penolong kita Baik di dunia maupun di akhirat Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita Sebab kesalahan di dalam membaca Al-Quran Karena Allah ridho kita sedang berpuala buli ilmi Jangan berhenti belajar Jangan berpikir kapan saya bisa Jangan berpikir kapan saya pintar Karena Allah menilai dari prosesnya Bukan dari hasilnya Kita tutup pertemuan kita Dengan sama-sama beristighfar tiga kali Dan membaca doa kifaratul majlis Astagfirullahaladzim 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 Kanak Allahumma wabihamdika Ashhanu an la ilaha ila'atika Astagfirullahaladzim Jazakumullah khairan 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 Umahad semua Selamat datang kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Selamat datang kembali Selamat datang kembali Selamat datang kembali Umi Gila ya Umi Ya Ustaz Semangat Umi-umiku semuanya Amin Masya Allah Makasih Tunaia Umi-umik Harus Tunaia Suku Tunaia Suku Tunaia Umi-umik Jika Tunaia Ada yang Operaturnya siapa tadi Umuh Kenta gak masuk ya Tadi siapa Kuti Naya yang ini ya, dan itu 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 kentang, Tianti ha? Tianti oh iya, supron juga ya alhamdulillah, enggak bisa maksudnya ayah kenapa mencet live-nya susah ini selamat ya di end meeting aja di end meeting ini saya susah mencet live-nya end meeting aja di end meeting aja ini yang yang hostnya Uti Yanti oh, udah keluar ya ya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih